Abis lo cerita tentang Selasa Kliwon Bi, gue ada cerita juga, tapi cerita ini terjadi di Jumat Kliwon Nah banyak orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon itu menjadi malam yang paling sakra lah Karena katanya malam halus itu keluar banyak, terus bersinggungan sama alam manusia itu juga tipis banget gitu loh waktunya Terus juga katanya, banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon itu jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib itu kuat banget Makanya lah banyak yang kayak ngelakuin ritual segala macem dan itu terjadi di Malam Jumat Kliwon Akhirnya orang-orang percaya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di Malam Jumat Kliwon Bahkan sampai ada filmnya gitu loh, jadi kayak semua orang pun juga tau kalau misalnya tuh ini malam yang angker gitu, malam yang mistis Setuju, setuju Nah banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di Malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa Karena kan itu tanggalan Jawa anyway kan Nah gue bakal ceritain tentang salah satu cerita yang gue dapet tentang kejadian mistis di Malam Jumat Kliwon Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah gitu Daerahnya tuh, ya gue ga bisa sebutin apa ya Kayak ada warung makan gitu di, nah kita nyebutnya kayak warteg lah biasanya Kanan kirinya ini lahan kosong Nah si warteg ini tuh berdiri di jalanan yang rada ga gitu gede gitu Tapi sering dilewatin orang, tapi bukan ada jalan raya gitu bukan Oke Jalanannya kayak biasa, kayak ada yang di aspal, ada yang ga Dan di seberang warteg itu ada kayak kuburan Tapi kuburannya ga gede, kayak cuman 20-30 makam gitu lah Kayaknya cuman warga-warga sana aja nih makamian disana Nah warung ini buka 24 jam Kecuali Kamis Malam sampai Jumat Dinihari Jadi kayak di waktu itu, warung itu tutup jam 11 malam sampai jam 4 pagi Jumat paginya, subuh baru buka lagi Orang-orang desa sana tuh ya emang suka makan disana Karena yang pertama kan bukanya sampai pagi Terus juga banyak orang yang pulang malam habis kerja makan disana Yang habis ngerona juga makan disana Jadi emang warung ini terkenal lah, di desa itu terkenal banget Kalau misalnya tuh enak makanannya Gak jadi pilihan orang-orang buat makan di Dinihari gitu kan Iya, bener Bi Nah di tahun 2013-an, ada satu keluarga Suami istri dan anaknya umur 20-an tahun lah Kita sebut aja namanya Juni Datanglah ke desa ini Nah mereka semua Juni dan orang tuanya Nginep di rumah saudaranya mereka Yang deket sama warteg yang tadi gue bilang Mereka tuh nginep 3 hari Ya gue gak tau lah alasan mereka nginep disana Kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena emang mengunjungin saudaranya kali ya Pokoknya selama 3 hari tuh Juni sekeluarga nginep lah disana Nah di desa itu Saudara keluarga Juni ini juga tinggal bertiga Suami, istri, sama satu orang cewek Yang seunguran juga sama Juni Namanya Sarah Mereka tuh mungkin ketemu cuma setahun sekali Tapi kalau misalnya udah ketemu Mereka tuh kayak bonding banget Ngobrol, seru-seruan gitu lah Akhirnya Karena mereka ketemu cuma setahun sekali Jadi si Sarah ini Suka ngajakin Juni main Nah diajak lah Kalau misalnya mau gak nih Juni Kita jalan-jalan ke desa Kita kalun-alun Kita ngobrol-ngobrol Jajan segala macem Nah si Juninya mau Tapi Sarah bilang Kalau misalnya mau Juni harus nunggu Sarah beres kerja Sarah tuh kerja beres jam 6 Ya mungkin lah Sekitar jam tujuan Baru tuh dijemput sama Sarah Baru mereka jalan lagi Kalun-alun desanya Dan si Juni tuh ngiyain Pas banget hari itu Tepat di hari Kamis malam Ya which is malam Jumat kan Sehingga cerita Beres si Sarah kerja Sarah tuh jemput Juni Ke rumah Dan ngajak jalan-jalan Mereka jalan-jalan tuh Sekitar jam tujuan malam Muter-muter Jajan Cerita-cerita Sampai akhirnya Mereka ngeliat Jam tuh jam 11an Karena Sarah harus kerja besoknya Jadi mereka mutusin Buat balik rumah Sekitar jam 11an malam Dan sampai rumah tuh Sekitar jam setengah 12an Mereka nyampe Mereka ngeliat orang rumah Pada tidur Sarah tuh bersih-bersih Abis itu langsung tidur Dan Juni masih main HP Sambil nunggu ngantuk gitu Nah sekitar jam 12an malam Semua satu rumah Udah pada tidur Juni tuh gak bisa tidur Bi Karena dia lapar Dia mau ngebangunin Orang rumah gak enak Karena kan dia juga Tamu gitu kan Akhirnya dia keluar tuh Ke ruang makan Buat nyari makanan Ternyata makanan rumah mereka Kosong Abis semua Karena Juni juga tau Ada warung Yang buka 24 jam Yang deket rumahnya itu Akhirnya Juni mutusin Buat keluar rumah Buat beli makan Beli makanan di warteg itu Dan dia gak tau Kalau disitu kondisinya Warung tuh tutup Iya Wow Oke Nah yang tadi gue bilang Rumah sarai itu gak jauh dari warteg Jadi kayak jalan sekitar 5 menitan lah Nah sekitar jam 12an malam Juni jalan ke warteg itu Dan ternyata Warteg itu buka bi Nat Dan emang sepi pengunjung gitu Lagi sepi kayaknya malam itu Pas dia masuk ke dalam wartegnya nih Kosong Penjaganya gak ada Juni manggel lah kayak Misi pak Bu Pak Bu Berkali-kali dipanggil sama Juni Tapi gak ada yang nyaut sama sekali nih Dari dalam wartegnya pun juga gak ada yang nyautin Tapi makanannya masih ada Ada Di etalase nya tuh masih ada banyak banget Nat Sampai akhirnya Juni mau keluar tuh Karena ya wartegnya lagi sepi kan Mungkin gak ada orangnya kan Nah pas dia balik badan Akhirnya Ada orang yang nyaut Dari dalam Maaf mbak lama Mau pesen apa Langsung lah muter balik lagi Lama Mau pesen apa Langsung lah muter balik lagi Si Juni nengok ke belakang Karena kan dia denger Ada penjaga wartegnya kan Ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu Juni langsung balik badan Dan dia tuh langsung jalan tuh Ke kayak Depan etalase kacanya itu tuh Yang buat Milih-milih makanan Yaudah tuh Juni milih makanan Dan si ibu itu ngambilin Nah pas si ibu ini lagi ngambilin makanan Juni Juni tuh ngeliat Si ibu ini kayak senyum-senyum tipis gitu Lebih Nat Sambil ngambilin makanannya Tapi kayak Si Juni pun juga gak ngomong apa-apa Kenapa si ibunya tiba-tiba senyum sendiri gitu loh Tapi senyumnya tuh senyum-senyum tipis doang gitu Nah karena si Juni pun juga bingung Tapi dia juga menegur gak enak Ya mungkin Juni akhirnya mikir Ya ibunya ramah aja kali sama pengunjung Akhirnya dia juga gak mikir apa-apa tuh si Juni Makanannya dateng Udah dikasih sama ibunya Ibunya ngomong Ini mbak makanannya Makasih abu kata Juni Udah lah Juni langsung duduk di meja warteg Abis itu makan tuh dia Pas Juni makan Ibu ini nanya Bukan orang sini ya mbak Juni jawab Iya bukan bu Saya lagi nginep di rumah saudara Saya deket sini Ibunya bilang lah Oh gitu ya udah selamat makan ya mbak Makasih bu Kata Juni Nah Juni ini fokus banget makan Karena dia lapar banget kan Dia nunduk tuh Liatin makanannya aja sambil nyuap Pas dia lagi fokus makan Dia tuh ngerasa kayak Di depan dia Kayak dibalik kaca warteg makanannya itu Kayak ada orang berdiri Tapi gak gerak-gerak Bi Dia berdiri diem aja gitu Akhirnya nengok lah nih si Juni ke depan Pas Juni nengok Ternyata Dia ngeliat si ibunya lagi diem aja Ngeliatin Juni sambil senyum-senyum juga Bener-bener kayak diem matung Sambil senyum meliatin Juni gitu loh bihnet Gue mulai merinding ya Nah disitu tuh Juni juga merinding bih Dia tuh mikir kayak Ini kenapa aneh Gue lagi makan Kenapa diliatin sama ibunya Iya Pas si Juni juga curi-curi pandang Liatin ibunya Akhirnya si ibu tuh langsung masuk ke dalam Ke dalam warteg Lanjutlah si Juni makan lagi Pas Juni lagi makan Dia denger bihnet Di dalam warteg itu Berarti kan di belakangnya juga kan Dia denger kayak ada orang Komat kamit Dia tuh gak tau kayak suara orang ngaji Atau orang komat kamit Pokoknya tuh ngomong kayak Bahasa Jawa Kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu loh Nah suaranya tuh dari dalam Wartegnya itu Maksudnya dari balik sana kan Iya Nggak ngeliat kan Nggak ngeliat Kayak kan di warteg kan pasti belakangnya dapurnya kan Nah dari situ Dari dapurnya itu Iya si Juni denger dari situ Berarti dari asal si ibu itu masuk Iya bener Nat Seketika Juni tuh langsung nengok lah Ke arah belakang warteg itu Dia tuh kayak celengak-celengguk Nyari kayak Itu suara apa Sumber suara itu dari mana gitu Nah pas dia lagi nengoknya Ke arah dapur warteg itu Tiba-tiba bihnet Dari balik etal Sekaca makanan itu Si Juni ngeliat Ada Sundel Bolong berdiri Gede banget Langsung nongol Tiba-tiba gitu loh Pas lagi berdiri Si Sundel Bolong ini ngomong kayak Enak mbak makanannya Disitu tuh Juni langsung bangun Dia tuh langsung lari keluar warteg Dan dia tuh udah gak mikirin soal Bayar-membayar lah Karena dia ngeliat depan mata Dia ada Sundel Bolong Gede banget gitu loh Pas dia luar warteg Yang tadi gue bilang Di seberang warteg itu kan Ada kuburan kan Dia nengok lah Ke arah kuburannya Pas dia nengok ke arah kuburannya Dia tuh ngeliat kayak Banyak banget Pocong berdiri Di depan kuburan itu Jadi kayak Di dalam wartegnya Dia ngeliat ada Sundel Bolong Di depan warteg itu pun juga Dia ngeliat ada pocong Berdiri banyak banget Si Juni tuh makin ketakutan Dia tuh lari kenceng banget Sekenceng-kenceng Sambil nangis Dan akhirnya dia nyampe tuh ke rumahnya Sesampai di rumah Juni tuh langsung bangunin Orang rumah sambil nangis Dia tuh udah gak mikirin lah Nganggu atau enggak Dia takut banget soalnya Semua orang langsung bangun tuh Dan mereka nanya lah Kayak Juni kenapa tiba-tiba nangis Akhirnya ini cerita Kejadian tadi Yang soal di warteg itu Keluarga Sarah tuh Bener-bener syok banget Bihnat Karena seharusnya Warteg itu kan tutup Jam 11 sampe 4 pagi Dan ini pun juga Malam Jumat gitu loh Dan salahnya juga Sarah tuh belum bilang ke Juni Kalo misalnya setiap malam Jumat Warteg itu tutup Oh iya Pas diliat tanggalan juga Ternyata Malam Jumat itu adalah Malam Jumat Kliwon Walau udah masuk dini hari Jumat ya Tapi kan tetep aja Kejadian itu kan terjadi Beberapa menit Sebelum Kamis tuh berhenti Gitu loh Sebelum Kamis tuh lewat kan Iya Akhirnya keluarga Sarah ngebantuin Yuni Kayak ngebaca-bacain doa Segala macem Pas lagi dibaca-bacain doa Sama keluarga Sarah Yuni tuh langsung muntah Yang keluar dari muntahnya Yuni itu Itu tuh kayak kecoa Kelabang Rumput Pokoknya tuh Hal-hal yang ngejijiin gitu Lebihnat Dari situ akhirnya Keluarga Sarah tuh mikir kayak Ini Warteg kayaknya pake ilmu goib Yang emang mengharuskan mereka Untuk tutup di malam Jumat Dan mungkin ya Mungkin Bisa jadi pas banget Yuni kan bukan orang sana kan Jadi dia kasarannya Dan bentar kutip ya Jadi kayak tumbal Warteg itu Yang lagi ngelakuin ritual Di malam Jumat Tapi Yuni berani banget ya Mau ya hitungannya Tengah malem Dia jalan ke Warteg itu Maksudnya kalo gue jadi dia Kayak gue gak akan kayak gitu deh Selapar-laparnya gue ya Gue juga mikir kayak gitu sih Nat Tapi mungkin kayak Dia mikir Ya ada Warteg buka Dan deket juga gitu kan Makanya dia mungkin gak mikir Akan ada hal-hal misis kayak gitu